Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Syakban Sudah dapat dua mau tiga sudah Hari yang ketiga di bulan Syakban Ada kesempatan bagi kita untuk beramal soleh Yakni memperbanyak puasa Nabi SAW tidak pernah berpuasa sunnah yang lebih banyak dibandingkan di bulan Syakban Jadi di bulan Syakban itu Nabi banyak berpuasa sunnah Bahkan kadang-kadang beliau istagmalas siang Beliau di bulan Syakban berpuasa semuanya Dan kadang-kadang illa kolila meninggalkan sedikit Jadi ada sedikit hari yang beliau tidak berpuasa Maka ini amal soleh yang bisa kita amalkan Yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Maka ketika kita hendak beribadah, beramal soleh Salah satu landasan yang kita jadikan acuan adalah Apa yang dikerjakan atau apa yang diperintahkan oleh Nabi Atau hal tersebut Dalilnya, perintahnya jelas Yang ada di kalangan para khulafahur Rasidin Karena ini sudah mendapat rekomendasi dari Nabi SAW Maka kalau untuk bulan Syakban Kenapa beliau banyak berpuasa Karena Nabi SAW bersabda Pada bulan Syakban itu Adalah Satu bulan yang amal kita Dilaporkan kepada Allah Diangkat kepada Allah Dan kata Nabi Beliau bersabda Amalku diangkat Sementara aku sedang berpuasa Amalku dilaporkan Sementara aku sedang berpuasa Sehingga Beliau suka berpuasa di bulan Syakban Dan tidak perlu bagi kita untuk mengadakan acara yang Aneh-aneh di bulan Syakban Contohnya Pada saat di bulan Syakban Kemudian melakukan ritual-ritual yang tidak ada Tuntunannya Maka kita hendaknya mencukupkan Tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Dalam hal beribadah Ada pun dalam hal tradisi dan budaya Selama Sejalan dengan ajaran agama Maka silakan Tradisi atau budaya tersebut Dijalankan Tetapi Kalau bertentangan dengan agama Maka hendaknya Kita sebagai umat Islam Berusaha untuk tunduk Mengikuti Tuntunan Tuntunan Agama Baik Bapak dan saudara yang berbahagia yang di rumah Ini hanya sebagai pengingat kita Kalau kita sudah masuk bulan Syakban Tetapi ada satu perhatian dari Nabi Kalau kita tidak terbiasa puasa sunnah Kalau sudah tanggal 15 Sebaiknya kita tidak puasa sunnah Tetapi kalau sudah terbiasa Silakan puasa sunnah itu dilanjutkan Atau sebelum tanggal 15 Sudah puasa sunnah Maka silakan dilanjutkan Karena beliau bersabda Iza baqiyah nisfun min syakbana Fala tasumu Kalau bulan Syakban tinggal separuh Jangan puasa sunnah Tetapi beliau mengecualikan Orang yang sudah terbiasa puasa sunnah Jadi kalau sudah terbiasa Tidak apa-apa Meskipun tanggal 15 Syakban Sampai tanggal Tanggal akhir Itu dibolehkan